Serbu diskon hanya di Motion Pay Saat aku tahu kalau aku bukan anak bunda Aku sangat sedih Tetapi yang lebih menyesakkan dada Saat aku tahu Kalau ibukan aku sudah tiada di dunia ini Ibu, ibu cantik banget Aku kangen banget sama ibu Tapi sayang bu Takdir tidak menemukan kita di dunia ini Apa yang harus aku lakuin Untuk mengobati semua rasa rindu aku sama ibu Dari ibu sayang Ini surat pertama yang aku tulis untuk ibu Karena aku kangen banget sama ibu Apa ibu juga kangen sama aku Dan melihat aku sekarang Dari suatu tempat yang entah dimana Maafin aku ya bu Karena aku baru mengenal wajah ibu Setelah 14 tahun aku ada di dunia ini Tapi aku berterima kasih Karena ibu sudah melahirkan aku ke dunia Saat aku tahu Kalau aku bukan anak bunda Aku sangat sedih Tetapi yang lebih menyesakkan dada Saat aku tahu Kalau ibu kangen aku sudah tiada di dunia ini Aku tidak bisa ketemu sama ibu secara langsung Aku hanya bisa memandangi wajah ibu melalui foto Aku mau cerita bu Hari ini aku sudah lulus SMP Bunda selama ini sudah membesarkan aku dengan baik dan penuh kasih sayang Bunda selalu berusaha membahagiakan aku Aku mungkin gak bisa membalas semua kebaikan bunda sampai kapanpun Aku juga punya adik-adik Abi dan Syirah yang juga sangat menyayangi aku Aku kangen sama ibu Semoga surat ini bisa sedikit mengubati hati aku yang sangat merindukan ibu Meskipun aku tahu ini konyol Karena ibu gak akan pernah bisa bales surat aku Aku sangat kehilangan ibu Bahkan di saat aku belum mengenal tentang ibu Jujur Ibu sangat cantik Dan wajah ibu mirip sama aku Semoga ibu berada di tempat yang bahagia di sisinya ya Ya Allah Aku seharian membuat sama ibu Tolong jaga ibu aku di sisimu ya Allah Tolong berikan tempat terbaikmu ya Allah Rupi, Firly, Mahliwa, Daya, Farhamad, Abru, Mayanku, Yerok Terima kasih telah menonton! Permisi ibu Boleh saya masuk? Iya masuk aja, Bi Permisi ibu Bi, saya bikinkan ibu teka mau mail kesukaan ibu Biar tidur ibunya nyenyak Kanakan ibu pasti capek kan Seharian nyiapin surprise buat non-rahat Masih banyak ya Bi Makasih Bebi tuh udah selalu perhatian sama saya Sama-sama ibu Kan emang udah tugas saya Saya senang banget Saya senang banget, Bi Ngeliat Raya Iya banget Saya justru ya tadi tuh lebih amaze sama performnya Bi Moon Kok bisa sih Bi punya ide untuk ngajakin Syrah sama Zura ngedance Dan mereka tuh pake raututu ya Allah Ngemus banget Ibu bisa aja Sebenernya sih bukan saya yang ngajakin Bu Yang ngajakin itu non Syrah sama non Zura Saya dipaksa-paksa gitu Tapi ya udah deh Saya mau deminan Raya Tapi beneran bagus Bu Keren nih, keren banget Ibu bisa aja Saya tuh kan tujuannya cuma Bikin Aju si Firman terkesih Maaf Disitu tadi terhibur banget Keliatan loh dari wajahnya loh Saya jadi salting loh diikutin sama ibu Ya ampun Senang banget saya Eh ya udah apa Ibu istirahat aja Saya kalo disini lama-lama jadi salting Udah ya Bu, makasih banyak ya Bu Maaf Hai Bu Aduh Aduh Bi, bingung gak apa-apa Gak apa-apa kau Bu Yang penting Aju si tadi terkesih ma Bingung, bingung Kamu udah tidur? Belom Assalamualaikum Waalaikumsalam Nabila Maaf nih saya ganggu kamu Kebetulan saya lagi belum bisa tidur Dan Saya tiba-tiba Pengen ngobrol aja dan saya kepikiran sama kamu gitu Kok kita bisa kompak gitu ya Mas? Saya juga lagi gak bisa tidur Wah jangan-jangan Kamu lagi mikirin saya Makanya kamu gak bisa tidur juga Hehehe Iya Saya iain aja ya Biar cepet Oh karena mungkin kamu lagi mikirin saya Jadi kamu gak bisa tidur juga Udah ah Gombalin saya Eh Tapi Saya mau bilang makasih sama Mas Irman Karena udah bantuin saya Bikin pesta kejutan buat Raya Kayaknya Semenjak kecelakaan kemarin itu Saya baru tadi deh Neliat Raya Ketawa senang banget Ah Syukur Alhamdulillah Kalo kamu sama Raya Udah bisa saling ketawa Dan mudah-mudahan Hubungan kamu sama Raya kayak dulu lagi Karena Raya pasti tau kok Kalo kamu emang tulus Sayang sama dia Ya Halo Nabila Are you okay? Iya Mas Tunggu 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 Kok kedengerannya Suara kamu sedih gitu? Kenapa? Saya cuma lagi mikir aja Mas Gimana kalo nanti Raya tau Tentang kematian ibunya di peristiwa kebakaran itu Saya takut Raya tuh nanti malah nyalain saya Dan benci sama saya Gini loh Nabila Atas kejadian yang kemarin itu Yang Masalah kebakaran Itu bukan murni kesalahan kamu kok Jadi kamu gak usah Menyalahkan diri kamu sendiri atas itu semua Ya tapi tetep aja Mas Cepet atau lambat Raya pasti akan lagi janjinya Supaya saya cerita Gimana caranya ibunya meninggal waktu itu Saya harus jawab apa Mas? Saya yakin kok Kamu pasti punya jawaban yang tepat Dan jawaban yang bijak untuk itu Dan Raya kan sudah gede Dia udah ngerti kok Dan dia bisa ngeliat kalo kamu betapa tulusnya mencintai dia Dan pilihan kamu Untuk merawat Dan juga menjaga dia Itu adalah pilihan yang tepat untuk dia Saya yakin kok Nabila Raya tuh gak mungkin menyalahi kamu Atau semua kejadian yang sudah pernah menimpa ibu kandungan dia Makasih ya Mas Karena udah selalu nguatin saya Di saat saya lagi rapuh Makasih juga Karena kamu udah selalu nolong saya Ya dalam keadaan apapun Sama-sama Nabila Tapi kamu ngapain sih Pakai bilang terima kasih sama saya segala Kayak sama siapa aja gitu Kayak orang baru kenal Ya udah terus jadi bilang apa dong? Minta maaf Lepasih Tunggu Ruang Amin Amin Terima kasih.